Assalamualaikum ini pertama kali saya muncul disini sekalian saya ingin menguji mic clip on ini seharga 10 ribu kita akan buktikan apakah mic ini bisa buat ngevlog atau tidak selain ngevlog mic ini bisa digunakan untuk membuat video monolog atau dialog kita akan cek saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara menggunakan mic ini supaya berfungsi ada dua masalah yang membuat mic ini tidak berfungsi maksimal yang pertama adalah masalah aplikasi kamera bawaan ada ponsel yang kamera bawaannya itu support mic external ada juga yang tidak nah kebanyakan kegagalan mikrofon ini berfungsi itu disebabkan karena aplikasi kamera bawaannya yang tidak support mic external untuk itu cara mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan software juga silakan buka playstore kemudian cari aplikasi open camera ini sudah saya install setelah itu buka nah di pengaturannya sekarang kita set kamera ini buka pengaturan pilih video settings kemudian record audio jangan lupa kita aktifkan centangnya seperti ini sampai berwarna hijau selanjutnya audio source disini pilih external mic if present disini ya pilih external mic setelah itu kamera sudah siap digunakan itu masalah pertama yang sering menjadi kendala ya kemudian yang kedua itu masalah mic nya sendiri pada dasarnya lubang jack audio di ponsel yang ini ya lubang jack audio ini pada dasarnya ini untuk earphone atau headphone jadi bukan untuk mic sebenarnya bukan untuk mic nah bagi earphone atau headphone yang punya mic disitu akan bisa dipakai ya sekali lagi ini hanya untuk headphone dan earphone sebenarnya nah ketika menggunakan mic clip on ini ini kan hanya mic saja tidak punya sound untuk headphone gak ada ini hanya menangkap suara saja bedanya dengan earphone atau headphone adalah mic ini kan kabelnya ini lebih lebih kecil lebih kecil jadi kabel jadi kabel di dalamnya ini tidak ada kabel untuk untuk apa untuk ketelinga ini hanya untuk mic saja jadi cara menggunakan mic ini ini harganya 10 ribu ya saya beli kesalahan yang kedua ini adalah mic ini harus menggunakan audio splitter terserah terserah itu yang pakai kabel atau yang shape bisa ini mic nya saya beli dalam keadaan plastikan begini ini kesannya sangat murah dia menggunakan busa busanya bisa dilepas busa ini sebagai penahan angin supaya hembusan angin atau guncangan angin dari luar itu tidak terlalu keras masuknya mereknya masih toughware tapi saya gak yakin ini toughware yang original kena cuma plastikan doang kalau toughware yang original itu menggunakan kotak dalam kemasannya ini ada audio splitter seperti yang saya bilang tadi ini harganya juga kisaran 10 ribu ada masukan untuk headphone dan ada masukan untuk microphone nah mic clip on ini kita tancapkan ke sini ke lubang microphone setelah itu baru jack audio yang ini kita colokkan langsung ke handphone itu cara tepat bagaimana menggunakan mic clip on ini supaya berfungsi dengan baik sekarang saya akan coba ini saya menggunakan mic clip on disini seperti yang saya sampaikan tadi saya menggunakan audio splitter saya akan coba bagaimana perbedaan suara menggunakan mic dengan audio splitter dan bagaimana merekam video ini saya akan tunjukkan apakah mic ini berfungsi tanpa audio splitter dan saya akan bandingkan bagaimana hasil perekaman menggunakan open camera ini saya pakai open camera menggunakan mic dengan tidak menggunakan mic ini saya menggunakan mic dengan posisi audio splitter terpasang ini suara suaranya bagaimana saya tidak menggunakan mic ini sudah saya takut ada suara ya oke tidak ada suara saya pasang lagi ya itu perbedaannya intinya di video ini jika ingin menggunakan mic clip-on ini sekalipun harganya murah tidak perlu lavalier merek yang populer adalah Boya BYM1 ini bisa berfungsi dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama jika aplikasi kamera bawaan tidak support mic eksternal maka Anda harus menginstall open camera karena pada aplikasi open camera ini ada pilihan untuk menggunakan audio itu dari sumber eksternal itu yang pertama yang kedua mic clip-on ini tidak selalu berhasil tanpa splitter jadi usahakan menggunakan splitter itu saja saya saya juga tahu belakangan tentang aplikasi ini padahal sebelumnya saya sempat membeli mic ini karena saya menganggap mic ini tidak berfungsi jadi saya kasih orang lain orangnya pun tidak bisa pakai ternyata saya baru tahu belakangan ini kalau ternyata mic ini berfungsi pada aplikasi open camera so Anda tentukan sendiri apakah mic ini bisa buat ngeflot jika Anda merasa ini berfungsi Anda bisa menggunakan mic ini harganya lebih terjangkau hanya 10.000 rupiah saja tapi bisa digunakan untuk kegiatan Anda ngeflop untuk video monolog dialog ini berfungsi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.